Pembersa wacana duet Prabowo Erick Thohir kian santer berebus akhir-akhir ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar bahkan mengakui ia bersama Prabowo sudah membahas nama Menteri BUMN itu sejak 6 bulan terakhir. Nama Menteri BUMN Erick Thohir ternyata bukan hanya masuk dalam bidikan radar Partai Amaret Nasional untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa rupanya juga mempertimbangkan Erick untuk disiapkan berlaga di kontestasi Pilpres 2024. Itu setidaknya diakui oleh Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Sudah dari dulu, kan dulu sudah 6 bulan yang lalu sudah maju ke Pak Prabowo, terus sempat kita bahas, sudah kita bahas bersama Pak Prabowo. Apakah ada partai yang akan bergabung lagi? Ada, tapi saya tidak bisa umumkan, kita tunggu aja. Maul Subianto dan Erick Thohir belakangan memang sering terlihat bersama. Namun apakah dua tersebut yang akan diandalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Sekian Gerindra Ahmad Muzani menyebut, hal itu tergantung muai milih Skandar. Itu sebabnya setiap nama yang akan menjadi calon wakil presiden siapapun harus mendapat persetujuan oleh dua orang itu. Itulah hak prok ke tangan dua orang itu. Logikanya, kalau Parti Kebangkitan Bangsa mengusung, mendukung Rabu Subianto sebagai calon presiden, maka calon wakil presidennya diserahkan oleh Parti Kebangkitan Bangsa. Tentu saja Pak Muhemmin. Nah itu sebenarnya saya berkali-kali mengatakan bahwa Pak Muhemmin itu megang kunci, bahkan kunci Inggris. Meski tidak terafiliasi dalam partai politik manapun, Erick Tohir kerap dianggap sebagai calon wakil presiden non-parpol yang ideal bagi siapapun calon presiden yang diusuk. Nama Ketua Umum PSSI itu belakangan sudah disodorkan ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri oleh Partai Amat Nasional. Namun Megawati mengaku tak mau buru-buru memutuskan. Sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan. Ya tapi kan saya boleh dong milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan gak boleh? Sangat boleh.